Ya, Pedriq, selamat atas medali emasnya. Pertanyaannya, kamu kan peraih medali pertama nih, di tengah kondisi Indonesia yang istilahnya kritis lah gitu kan. Ada desakan, oh nih Pedriq nih dapat emas gini-gini. Nah, waktu itu apa sih yang ada di benak kamu saat itu, saat Indonesia lagi, mungkin lagi turun-turunnya gitu kan, yang diharapkan dapat medali ternyata sebelumnya gak dapat. Perasaan kamu yang di benak kamu kayak gimana, dan gimana cara kamu ngatasi hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih, selamat malam. Yang saya rasakan yang pasti waktu itu memang, yang saya rasakan ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade. Dan itu juga sebagai salah satu pemantik motivasi saya. Dan Alhamdulillah bisa bawa mas buat Indonesia menjadi peraih medali mas pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.